Anda kembali bersama kami, kita ke informasi mancanegara pemirsa kapal pengangkut peti kemas Ever Given masih kandes dan memblokade jalur terusan Suez. Proses evakuasi terus diupayakan mengingat kanal yang memisahkan benua Afrika dan semenanjung Sinai itu merupakan jalur laut internasional yang penting. Kapal kargo ini terlihat bergerak melalui terusan Suez pada hari Rabu 24 Maret di kota Ismailia di sebelah utara di mana tempat kapal kontainer raksasa tersebut kandas di perlewasan kanal di dekat kota Suez. Seorang pejabat di agen kelautan GAC pada hari Rabu mengatakan kapal kontainer masih kandas dan terdampar di bantaran kanal di mana otoritas kanal sedang bekerja untuk mengapungkannya kembali. Ahmed Mekawi, asisten manajer di kantor GAC Mesir mengatakan, agen yang berbasis di Dubai itu sebelumnya menerima informasi yang tidak akurat bahwa Ever Given sebagian telah diapungkan kembali. Otoritas terusan Suez SCA dalam sebuah pernyataan menyebutkan, kapal Ever Given sepanjang 400 meter dan berbobot 224 ribu ton itu terdampar pada selasa pagi 23 Maret. Setelah kehilangan kemampuan mengemudi di tengah angin kencang dan badai debu. Sekitar 30% lalu lintas kapal kontainer global melewati kanal setiap hari, membawa segala sesuatu mulai dari bahan bakar hingga barang konsumsi. Terusan Suez merupakan rute alternatif utama untuk kapal yang melakukan perjalanan antara Asia dan Eropa ketimbang memutar melalui Tanjung Harapan yang membutuhkan waktu seminggu lebih lama untuk dinavigasi. Dari Terusan Suez Mesir, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.